Kami berdoa, tadi saya bercanda nih, kalau yang tiga menang saham Saratoga maik nih. Pada dasarnya kami ini teman, suasana di bawah itu yang membuat suasananya jadi kayak tidak berteman. Nah tentu kita harapkan semua bisa jalan dengan baik, tadi waktu saya datang saya juga bingung. Saya datang sebagai gubernur atau pasangan calon, karena terima undangannya dua. Daripada saya pakai baju gubernur, dinas, mewakili pasangan calon masih salah. Jadi kalau saya pakai baju pasangan calon, mewakili gubernur salah juga. Udah saya pakai baju Jakarta saja, jadi ini mewakili dua-duanya. Nah kita ingin Jakarta dijaga dengan baik, saya percaya pengawasan sangat baik, tidak boleh ada kecurangan. Kita sudah banyak saksi, dan kita akan diawasi dari banyak orang, termasuk seluruh dunia mungkin mengawasi proses ini, harus berjalan dengan baik. Tidak ada yang perlu ditakuti, saya lihat tadi EMI, polisian semua sudah siap, ada tanda aman, ada kami. Termasuk dari sekolah PP, tadi saya ingin saya sudah bagi, aman, ada kami. Nah kita harapkan Rabu, tanggal 11, ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja ini kemenangan semua untuk orang Jakarta. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Yang saya hormati tentunya penyegara Pak Kapolda yang meminstruksikan kami semua dari sini. Saya terima, mohon maaf Pak Kapolda baru terima undangannya siang Pak. Jadi tadi ada dari selatan menuju ke sini, mohon maaf sudah menunggu Pak Pangdam, Pak Ketua KPUD, Ibu Ketua Bawaslu, juga Pak Manglima Armabar, sahabat saya Mas Pras, juga ada Pak Ilham dan dari KPU Pusat. Dan tentunya semua tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan tanzi. Syukur keadaan Allah yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul. Dan saya bersama Pak Basuki sama-sama berkomitmen, kita ingin komilu yang jujur, adil, dan demokratis. Kita yakin warga Jakarta sudah dewasa dalam berdemokrasi dan sudah matang. Oleh karena itu, mari kita selambut sebuah perhelatan yang insya Allah akan menjadi kenangan manis, etalase demokrasi yang sejuk. Demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang memecah belah. Kami ingin juga berterima kasih kepada seluruh aparat yang sudah bersusah payah berbulan-bulan mengawal pemilu ini. Dan inilah babak akhir, mari kita pastikan bahwa pemilu nanti berlangsung aman, damai, tentram, sentosa. Terima kasih sekali lagi, saya tidak ingin berpanjang lebar. Atas nama Anies dan Ahok, juga Pak Jarod, kita berempat, kita akan sambut pemilu yang jujur, adil, demokratis, berkualitas, dan berintegritas. Terima kasih sekali lagi, wabilahi taufiq walidaya, wawahul muwakil ala komitari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.